gini guys, gue mau nanya kalau Honkai Star Rail ada figurnya Honkai Star Rail ya, bukan Honkai Impact ya ada figurnya, action figure kalian mau siapa? ini adalah Revoltek Yoko buat gue ini Revoltek, apa namanya, disininya masih swivel dia masih swivel terus apa ininya Revoltek itu keistimewaannya ada di sini sendinya dia tuh bulet, kayak gini ini keistimewaannya Revoltek ini salah satu, salah satu, apa namanya, yang gue punya apa namanya, untuk Revoltek dan, tadaaa kuru-kuru dia pakai sendinya sama kayak yang ini sama kayak yang gue pegang ini kurang lebihnya, kualitasnya akan mirip-mirip seperti ini seperti apa namanya, Yoko yang gue pegang sekarang ini oke, dan karena, dan mungkin di, apa namanya, masuk akal dijadiin, dijadiin Revoltek karena Revoltek tuh kayak gini, kalau Revoltek tuh, ininya bulet soalnya ininya bulet dia tuh bulet, bulet, bulet jadi, kalau misalnya dibuat jadi, apa namanya jadi Hertha, itu make sense banget justru karena anatomi tubuh Hertha yang memang pada dasarnya dia adalah ya, robot atau manekin yang dikontrol oleh Hertha itu emang banyak sendi-sendi yang terlihat jadi kayak robot jadi, kalau dipakein ke Revoltek ya, Revoltek hampir tidak perlu menutup sendi-sendinya kalau yang lain, gue malah berharap masuknya ke Figma Figma tuh lebih-lebih smooth soalnya dia pakai swivel semua dan gue kaget Revoltek dan Revoltek itu kepunyaannya kayak Yodo ini adalah salah satu lini mainan yang dulu tuh murah ya, gue dulu sering-sering beli robot-robotnya belakangan, dia sudah tidak masukin robot lagi dan dia cuma masuk, dia masuk ke lini lain bahkan robot Yamaguchi-nya, sculptor-nya ngomong gak akan bikin robot lagi oke, kita lihat aja disini ada apa disini ada aninya emang keren, keren, harus gue akuin keren cuman yang gak keren itu adalah harganya Rp 758.000.000.000.000 yuan to IDR Rp 758.000.000.000 Rp 1,6 juta Rp 1,6 juta guys harganya Rp 2 juta ongkir, belum pajak dan lain-lain Rp 2 juta lah jatohnya ukurannya gede, cukup gede Rp 1 per 8, Rp 1 per 8 herta kurang 16 cm 16 cm ini berapa nih? ini gue coba hitung, ini gue ini itu ya kurang lebih segini bener hertanya segini guys hertanya segede gini akan segede gini, kurang lebih segede gini nih kurang lebih ya atau 1 per 8, 16 cm kurang lebih segede gini jadinya dan menurut gue ya sculptnya bagus banget sih bagus banget kita lihat ya, kita lihat ya gue yang kaget adalah faceplate-nya bagus cuy faceplate-nya bagus banget ini oke, lanjut palunya sih terutama gue, apa namanya palunya agak kekecilan tapi ya, oke lah palunya sebenarnya agak kekecilan gak sebesar aslinya tapi oke, masih oke coba kita lihat ada kalau gak asal tadi ada yang kasih yang lucu lagi ada itunya itu tuh, lucu lagi tuh ada boneka-boneka apa namanya, trailblazer-nya tuh keren banget tuh gue tergoda sih gue tergoda sih gue tergoda cuman 2 juta aja anjir anjir ini keren sih ini keren banget ini jadi ada 2 faceplate 1 foto herta yang apa namanya yang di ini stand base-nya 3 ya 3 yang dipakai tangannya ada 5 terus ini apa ini ini ada palunya walaupun palunya gue ngerasa kurang gede gitu release-nya belum ada coba translate ya belum ada jadi ini baru-baru di show off dulu di show off dulu gue ngerasa gue pas ke anjing Revoltek herta dan gue gak nyangka kalau Revoltek itu yang gue gak nyangka Revoltek apa namanya gue udah lama banget gak denger Revoltek bikin figure yang terakhir-terakhir bikin figure tuh dia ini apa namanya kalau gak salah US figure Deadpool kayak Spiderman terakhir-terakhir begitu gue gak nyangka dia masuk ke game dulu pernah ada dari game tapi yang robot itu adalah Jehuti sama Anubis kalau gak salah dari Zone of Enders terus yang humanoid itu ada dari Monster Hunter armor yang pakai armornya Rathalos sama Rathalosnya sendiri terus kalau yang cewek itu seingat gue ada Chun-Li tapi Chun-Linya bukan Chun-Li yang lini ini ini tuh ada lininya Revoltek ini tuh ada ada lininya namanya Revoltek Frolin jadi apa namanya Revoltek boneka cewek ini salah satunya ini yang gue punya ini Yoko karena ya lininya Guren Lagan gue berhadap Nyanya keluar tapi Nyanya gak keluar-keluar yang lain itu Revoltek dulu awalnya seperti ini nah kayak gini-kayak gini robot-robot gini dulu kenapa apa kenapa Revoltek karena gini dia tuh punya dia tuh punya punya apa namanya punya punya ciri khas sendinya tuh seperti ini dan bunyi nih tuh yang segede ini bunyinya seperti itu ini yang lama ini yang yang tua banget yang masuk ke cewek itu udah jauh lebih smooth lah karena kan figurnya figur humanoid ya jadi emang agak keliatan sih di figur humanoid memang Revoltek lebih sedikit mengurangi sendi khasnya dia supaya gak terlihatan ada bunder-bunder yang keluar adapun dulu dari serinya Fraulin yang menurut gue bagus itu serinya dia bagus asukanya dia bagus cuman ya belum gak keluar lagi gue kaget ketika dia keluar lagi seperti ini gue langsung yes tapi harganya mau tau deh dulu gue dapet berapa ini itu kalau gak salah gue beli 300 ya 300 atau 500 gue lupa waktu apa namanya waktu lagi heboh-hebohnya gue sama Guren Lagan lagi heboh-hebohnya gue sama Guren Lagan gue beli ini gue beli ini 300-500 gue lupa dan gue belain-belain gitu loh sekarang ya ya cuman gue pajang doang tapi ya again kalau misalnya suatu saat bisa dapetin herta kenapa tidak ga gabi sub indo by broth3rmax Terima kasih.